Ini adalah sesi terakhir di pasnya debat Pilpres 2024, saya ke panelis terlebih dahulu ke Mas Aditya untuk memberikan closing statement. Jadi apa yang kemudian bisa dihasilkan oleh para capres di debat tadi dan apa yang kemudian harus ditampilkan bagi masyarakat nanti di debat selanjutnya? Ya oke dari sisi substansi kita mendengar para paslon ini bicara soal good governance ya, tata kolah di aspek pertahanan keamanan, politik luar negeri, geopolitik dan sebagainya. Dan itu membuka mata publik bahwa ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak hal yang sudah dilakukan oleh khususnya Pak Prabowo sebagai menhan, tapi juga dikritik dengan banyak hal gitu ya oleh paslon yang lain dan itu menarik untuk publik. Nah yang kedua adalah menurut saya adalah biasanya setelah debat-debat itu kan pasti akan ada implikasinya yang akan diamplifikasi oleh para paslon gitu ya. Jadi dari berbagai hal yang tadi sudah diperbincangkan tentu pasti akan diamplifikasi lagi. Dan itu menurut saya akan menjadi bahan diskusi yang cukup panjang juga nanti dalam beberapa hari atau beberapa pekan dan itu punya ekspektasi juga bahwa nanti pemilih arahnya seperti apa gitu. Jadi memang tentu debat ini punya pengaruh gitu ya meskipun kita kadarnya kadang-kadang diantara para termasuk juga paslon gitu ya masih saling berdebatkan itu efeknya seperti apa. Tapi saya sangat yakin akan punya pengaruh. Oke, Pak Taku? Saya perhatikan ketiga capres itu sangat kaya dengan ide ya. Mereka sangat nasionalistik. Kita cukup optimis ke depan bila sekiranya mereka terpilih ya. Tapi mereka itu waktu terbatas. Sehingga tidak sempat melakukan detailing information. Meskipun Pak Anies tadi tidak berbeda data yang beliau sampaikan dengan disampaikan oleh Kompas. Tapi ternyata kalau kita berpikir ini adalah fenomena gunung es maka perlu cek dan recek ya. Kemudian Pak Prabowo mengatakan kekuatan militer itu mutlak itu penting sekali. Namun yang saat ini lupa beliau kemukakan adalah di tahun 2019 lalu beliau menggunakan kata kunci tuciditis. Mungkin beliau maksudkan untuk sekarang itu Sun Tzu maupun Von Klauswitz. Selanjutnya saya akan ke Mas Lufikar. Jadi setelah melihat debat tadi seberapa yakin para pemilih akan memilih Anies Baswedan? Topik dari debat capres yang ketiga ini adalah topik yang sangat penting. Dan malam ini saya kira Pak Anies Baswedan memberikan satu performance yang sangat bagus. Sama seperti yang beliau lakukan di debat pertama. Dan beliau menunjukkan kemampuan sebagai seorang calon presiden yang berpikir secara objektif. Memberikan data lalu kemudian menawarkan konsep-konsep yang perlu kita usung sebagai bagian dari agenda perubahan. Baik. Mas Bobi seberapa yakin Anda pas terdebat tadi para pemilih akan memilih Prabowo Subianto? Saya sangat yakin karena yang disampaikan beliau pada malam ini benar-benar fokus pada menyampaikan programatik. Dan beliau sangat santun. Beliau tidak menyerang atribut. Beliau tetap fokus bagaimana menjelaskan. Walaupun katanya ada data atau tidak dibalas dengan data. Apa yang mau dibalas datanya pun juga tidak jelas juga apa yang mau disampaikan. Sampaikan sehingga masyarakat bisa menilai mana yang paling realistis terukur memiliki dimensi waktu yang jelas terhadap program-programnya. Baik. Mas Iswah silakan. Ya kalau kita perhatikan ya dari debat pertama sampai hari ini termasuk debat Jawa Pres kemarin. Kalau kita lihat Galjar Mahfud memang selalu menceritakan pertemuannya dengan beberapa tokoh masyarakat yang dianggap mewakili dari berbagai segmen masyarakat. Termasuk ketika membahas pertahanan beliau cerita bertemu dengan istrinya almarhum Pak Hugeng, ketemu dengan tentara, ketemu dengan polisi. Ini membuktikan bahwa betul-betul pasangan ini betul-betul ingin menyedot suara dari rakyat. Untuk bisa menentukan trajektori kepemimpinan mereka dan yang paling saya apresiasi adalah apresiasi Pak Ganjar terhadap adanya zero attack terhadap terorisme di Indonesia tahun ini. Ini betul-betul ada kepedulian yang betul-betul sangat spesifik terhadap keamanan dan pertahanan di Indonesia. Tepuk tangan untuk seluruh narasumber saya pada malam hari ini. Islah Barawi, Bobi, Aditya Rizaldi, Zulfiqan Amir, Aditya Perdana, dan Teku Reza Shah. Terima kasih bahwa Bapak semua sudah hadir bersama kami di pasca debat Pilpres 2024. Saudara demikian pembahasan kita di pasca debat Pilpres 2024. Terima kasih kepada seluruh perwakilan tim SES dan panelis yang sudah hadir malam hari ini. Semoga dengan debat Kapres tadi dan pembahasan kami malam hari ini bisa semakin meyakinkan pemilih. Pastinya rakyatlah yang akan menentukan siapa pemimpinnya untuk lima tahun mendatang. Saya Audrey Chandra. Dan saya Liviana Cerlisa. Terima kasih dan saksikan terus Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa. Terima kasih.